Nah kali ini ada di Tanjung Jabung Timur nih Pantauan traffic light tidak ada berfungsi nih Banyaknya traffic light yang tidak berfungsi membuat kasat lantas pores Tanjung Jabung Timur Menghimbau kepada para pengendara agar selalu berhati-hati Saat melewati setiap persimpangan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nah ini bahaya nih Kalau sering-sering rusak nih untuk pengendara-pengendara nih Bisa membahayakan nih Jadi semoga di nasa tempat secepatnya memperbaiki traffic light ini Supaya tidak ada terjadi hal yang tidak kita inginkan lor Bagaimana informasinya? Kita tengok di Pantauan Bang Jek Sejumlah titik traffic light yang berada di setiap persimpangan di jalur jalan area perkantoran Muara Sabak Banyak yang tidak berfungsi Hal ini tentunya bisa membahayakan para pengendara motor maupun mobil Serta sangat berbahaya bagi pengendara yang saling mendahului di persimpangan pertigaan maupun perempatan Akibat dari matinya lampu traffic light ini membuat seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas di setiap persimpangan Kasat lantas Polres Tanjung Capung Timur Ibtu Rio Siregar mengimbau agar masyarakat Terutama pengendara agar selalu berhati-hati dan jangan saling mendahului Karena mengingat traffic light yang ada di setiap persimpangan tidak berfungsi secara normal Karena masyarakat karena perhubungan traffic light tidak berfungsi dengan baik Kita sama-sama bertemu kalau di perempatan harap memelankan kendaraan lah Bahannya mengurangi kecepatan Jangan sampai pada saat perempatan malah gas ditambah Ditambah akhirnya terjadi kesilakaan Seperti perempatan-perempatan yang ada di Sabah ini ya di Simpang Seti Itu ada traffic light cuman tidak berfungsi Lalu ada di Simpang Kramas itu memang tidak ada traffic light Cuman memang karena jalan sudah diperbaiki dengan baik Jalan bagus, mulus Masyarakat kemarin juga rata-rata apabila bertemu di perempatan itu sama-sama dalam kecepatan yang tinggi Kasat lantas Ibtu Rio Siregar juga meminta kepada dinas terkait Yakni dinas perhubungan Agar memperbaiki atau memfungsikan kembali sejumlah traffic light yang ada di Kabupaten Tanjung Capung Timur Agar kejadian yang tidak dinginkan tidak akan terjadi Wahyu Mubarak, Cek TV, melaporkan